oseng mercon daging dan disini ada lumpia mercon cakalang potongan dagingnya gede-gede banget hidup madang oke gengs, pertama aku mau bikin lumpia isi oseng mercon daging cakalang oseng merconnya ini dari mercon merah putih cukup dihangetin aja selama 3 menit nah kalau udah dihangetin kayak gini udah aku siapin juga kulit lumpia kurang lebih 14 lembar bahan perekatnya disini aku pakai tepung terigu yang dicampur dengan air langsung aja kita isi kulit lumpianya dengan oseng mercon daging cakalang gulung ke bagian atas dan bagian pinggirnya jangan lupa diberi perekat gulung kembali ke bagian atas dan bagian atasnya jangan lupa diberi perekat ya guys biar nempel kayak gini nah disini lumpianya mau aku dobel kulit lumpianya langsung aja lumpia yang tadi udah kita buat kita taruh di atas kulit lumpia dan tinggal digulung kembali jangan lupa pakaiin perekat di setiap sisinya biar nempel lumpia isi oseng mercon daging cakalangnya sudah jadi ini udah siap banget untuk digoreng kalau minyaknya sudah panas langsung aja nih kita goreng lumpia yang sudah kita bentuk tadi karena kulit lumpia ini gampang gosong jadi jangan lupa gunain api sedang aja ya guys saat goreng lumpia karena lumpia yang aku buat ini kulitnya dobel jadi dimasaknya agak lama ya gengs biar kulitnya itu crispy sampai ke dalam nah kalau udah kecoklatan kayak gini nih bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan ini pertama kalinya juga aku bikin lumpia isi oseng mercon daging cakalang aku tuh udah ngebayangin duluan guys lumpianya bakalan sepedes apa apalagi oseng merconnya tuh beneran keliatan pedes banget gengs nah untuk lauk utamanya disini aku mau nganetin dulu nih oseng mercon daging dari mercon merah putih by the way aku tuh udah sering banget guys beli oseng mercon daging dari mercon merah putih sering banget order di tiktok shop karena cocok banget buat stok lauk kalau lagi mager masak ini tuh awet di suhu ruang sampai 6 bulan dan ini tuh tanpa bahan pengawet gengs potongan dagingnya gede-gede dan bumbunya tuh melimpah selesai diangetin langsung aja kita taro ke atas nasi anget lalapan dan lumpianya langsung aja kita taro gak boleh ketinggalan es teh satu gentong yes bener banget karena kita mau makan pedes jadi gak boleh ketinggalan es teh manisnya gengs bismillahirrahmanirrahim beuh ini tuh walaupun dagingnya potongannya gede-gede tapi dagingnya beneran empuk banget gengs apalagi bumbunya ini melimpah banget rasa pedes gurihnya pas ini sih buat kalian yang pecinta pedes dan pecinta daging wajib banget sih nyobain oseng mercon daging dari mercon merah putih untuk lumpianya ini garing banget seperti yang aku duga rasa pedesnya tuh mantul banget gengs wah serius sih geng ini sih bakalan bikin boros nasi pantesan di tiktok shop tuh laris banget karena rasanya seenak ini nah ini langsung aja kita makan pake nasi anget beuh kayaknya nasi sebakul juga bakalan habis kalo lauknya ini gengs baru masuk beberapa suap rasa pedesnya tuh udah berasa gengs by the way buat kalian yang penasaran dengan oseng mercon daging dari mercon merah putih kalian bisa langsung klik ranjang kuning di bawah mumpung lagi banyak promo paket hematnya gengs oke semua aku mau lanjut makan siang dulu ya jangan lupa cobain oseng mercon daging dari mercon merah putih selamat mencoba